Intro Om Swastiastu Berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali Nah kali ini kami akan Membaikan informasi terkait Gang di Bali ini Terkenal dan melegenda Di seluruh dunia Dulu disebut sebagai Gang Memedi Penasaran berikut ini Adalah informasi lengkapnya Gang ini sangat terkenal di dunia Ini adalah gang yang berada di Bali Lokasi gang ini Adalah di Kuto, Badung, Bali Dan namanya adalah Gang Popis Gang Popis Bali ini Memenang sepanjang Pantai Kuto Lokasinya dekat dengan Pantai Kuto Dan Legian Jalur atau Gang Popis ini Memiliki dua jalur Yang dibagi menjadi Popis 1 dan Popis 2 Serta letaknya yang tak jauh Dari Hard Rock Hotel Gang ini disebut-sebut sebagai Kampung Bule Karena padatnya tulis asing Yang tinggal di sana Kawasan ini dipadati dengan hotel Bungaluk, Penghinapan, Restoran, Penjual Souvenir, Studio Seniman, dan tempat-tempat usaha lainnya Sebelum pandemi COVID-19 Gang ini tak pernah mati Dan berdenyut selama 24 jam Namun setelah pandemi COVID-19 Gang ini sepi Nah bagaimanakah Awal mula keberadaan Gang Popis ini Berikut adalah ulasan lengkapnya Dilansir dari halaman suarabali.id Nama Gang Popis sendiri Berawal dari sebuah restoran Yang ada di jalan Pantai Kuto Yang pada saat itu Telah berhenti beroperasi Namun kembali dibuka Atas gagasan dua wisatawan asal California Dan Amerika Serikat Yaitu George dan Bob Bersama pemilih awalnya Yaitu Jenik Sukeni Ada penama Popis ini Transpirasi dari bunga liar Yang banyak tumbuh liar di Amerika Restoran modern ini cukup terkenal Dan saking terkenalnya Kawasan di sekitarnya pun Sering disebut dengan Popis Land Atau jalur Popis Pada sekitar tahun 1972 Sebelum bernama Gang Popis Atau Popis Land Kuto Gang ini tak bernama Warga sekitar Hanya menyebutnya Rurung atau jalan yang kecil Namun Warga yang mengaku tinggal di gang tersebut Mengatakan bahwa Nama gang tersebut Ialah Gang Taman Sari Tetapi Ada pula warga Yang menyebutnya Gang Memedi Orang yang menyebutnya Gang Memedi Disebabkan gang tersebut sempit Sepi dan lenggang Yang mana Hanya ada beberapa rumah saja Dan selebihnya Lading Oleh sebab itu Warga menyebutnya Gang Memedi Dan dipercaya Sering diluati makhluk halus Sementara itu Dilansi dari halaman goodnewspromindonesia.id Keberadaan goang Popis ini Tak bisa dilepaskan dari Kuto Di tahun 70-an Ketika pertama kali Wisatawan asing Mengunjungi kampung ini Warga Kuto Membuat penginapan seterhana Yang mana Dengan menyebutkan Sebagian kamar rumah mereka Dan juga membuat warung bambu Untuk kebutuhan makan Bagi turis Nama Popis ini Bermula dari nama warung Milik Sang Ayu Mandicinik Sukeni Pada tahun 1970 Warung Sang Ayu Terletak dekat dengan Pantai Kuto Tempat para wisatana asing Untuk nongkrong Saat itu Ada wisatawan yang bernama Gergo dan Bob Dan sudah sering berlangganan Dan ikut mempromosikan Warung tersebut Gergo dan Bob Memberikan nama Popis Untuk warung Sang Ayu Yang diambil Dari nama sebuah bunga indah Yang tumbuh di California Amerika Serikat Lambat laun Restoran Popis Mulai berkembang pesat Dan nama Popis pun Semakin dikenal Dari sinilah Kemudian orang Menyebutkan menuju Restoran Popis Sebagai gang Popis Hal ini Juga dikarenakan Popis Merupakan nama usaha pertama Yang ada di sana Gang ini Juga disebut-sebut Sebagai kampung bule Karena Padatnya tulis asing Yang tinggal di sana Kawasan ini Dipadati dengan hotel Bungaloo Penginapan Restoran Penjual souvenir Studio seniman Dan tempat-tempat usaha lainnya Sedangkan Penduduk asli setempat Telah bermukim Di tempat lain Yang mana Jauh dari keramaian Di sini Hampir tidak ditemui tempat tinggal Karena yang ada Hanya hotel Penginapan Restoran Butik Dan para penjual souvenir Atau studio tato Selain itu Gang Popis Berada persis Di tengah-tengah Pantai Kuto Dan Legian Di situ Ada papan nama Popis 2 Sedangkan Gang Popis 1 Letaknya berjarak Tak terlalu jauh Dari Hard Rock Hotel Jika ditelusuri Kedua gang itu Tembus ke segala lokasi wisata Seperti Monumen Bombali Di Jalan Legian Dan Kawasan Seminyak Di Popis Lengkuto Terdapat banyak penginapan Dengan harga murah Tarif bermalamnya Mulai dari Rp90.000 Hingga Rp300.000 Meski harga yang minim Setiap kamar tamu Memiliki fasilitas yang cukup lengkap Dan tentu Membuat pengunjung Merasa sangat nyaman Keberadaan gang ini Juga menjadi Inspirasi band legendaris Indonesia Yakni Sleng Dimana Untuk membuat lagu berjudul Popis Leng Memory Menurut Bim-Bim Pantolan Group Ben Sleng Menyebut lagu ini Berkisah tentang Seorang yang jatuh Kepelukan wanita Dimana Nama wanita ini Merupakan kamuflase Dari obat-obatan terlarang Sedangkan Popis Lengk adalah Nama jalan di Kutubali Tempat nongkrong mereka dulu Diketahui Lagu Popis Leng Memory Ada dalam album 7 Yang rilis Pada tahun 1998 Selain itu Di gang ini Juga lahir band rock Asal Bali yang terkenal Yakni Superman Is Dead Atau S.I.D Superman Is Dead Adalah band yang muncul Pada tahun 1995 Dari sebuah gang Bernama Popis Leng 2 Di Kuto Bali Krup musik ini Beranggotakan 3 orang Yakni Bobby Cole sebagai gitaris Merangkap vokalis Eka Rock Sebagai basis Dan jering Sebagai drummer Namun pada saat pandemi Covid-19 Kawasan ini Bakotamati Karena nyaris Tak ada aktivitas Karena tak ada wisatawan Yang datang kembali Deretan toko Resto Cafe Dan bar Banyak yang tutup Dihantam pandemi Pasalnya Hampir 90% Wilayah Bandung Selatan Bertumpu pada Sektor pariwisata Nah demikianlah Informasi Yang dapat kami Sampaikan Sekian dari kami Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih